Kita lihat satu lawan satu nih Ripple melawan Ripple nih guys Ini nih, ini yang harus diperbaiki sama developer ya Sama Tim Point Blank ya Karena gak masuk akal banget ketika buka bom Ketika buka bom dari baby sana You're the one You're the one You're the one Marcel Jaya Denemukan konten Pemimpin Blank Dan di konten kali ini kita akan mereaction pertandingan antara tim comeback melawan tim ENV Yang dimana tim comeback itu adalah juara di PBSL Season 1 Dan tim ENV adalah tim para legend ya teman-teman ya Jadi kalau kalian suka dengan reaction seperti ini Jangan lupa untuk di like, silahkan drop comment Di kolom komentar pokoknya seberapa lagi Dan di subscribe Selamat menikmati Jangan lupa untuk komen informasi Kalian semua yang mau top up all game misalnya Kayak Mobile Legends, Point Blank, Free Fire, Valoran, PUBG Mobile Langsung di www.tokoja.com Karena semua itu prosesnya otomatis Tanpa kalian harus ngechat-ngechat admin club teman-teman ya Dan langsung aja kalian top up game-game kesayangan kalian Di www.tokoja.com Dan kalau misalnya kalian mau comeback main baby lagi Tapi males ngulang dari awal Karena car kalian gak full title Misalnya kalian udah main dari jaman game school Riz Garena kalian mau comeback Di jaman CP2 ini males Gula dari awal lagi Langsung aja kontak di nomor yang tertera di layar kalian Karena gue jualan car ya teman-teman ya Langsung aja let's go Kontak di nomor yang tertera di layar kalian Gue sendiri yang membalas Carnya aman berbetaman Udah banyak banget yang beli Datanya polos Bisa diganti pakai data-data kalian sendiri Yang pasti full title ya teman-teman ya Dan kalau misalnya kalian udah punya car Misalnya dari diamond mau dinaikin ke mayor Dari mayor mau dinaikin bintang Atau mau dinaikin bapak Mau langsung aja let's go di jasa GBPB Atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian Karena semua itu gue sendiri gak proses Ada sendiri PC-nya nih di belakang gue nih Bukti bahwa cara kalian tuh aman ada di tengahan gue Gak gue lempar ke orang lain Jadi prosesnya aman Bet-bet aman ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Daripada banyak macot Kita langsung aja ke kontennya guys Oke teman-teman ya Jadi kita udah di pertandingannya Dan sesuai requestan kalian juga Kemarin gue mau baca beberapa komen Ini ada yang minta untuk Digeser ke sebelah atas ya Foto gue ya Jadi kita akan pindah di sebelah atas ini Supaya tidak mengganggu gambarnya ya guys Oke nice shot Nice shot ya Jadi tidak mengganggu ya Sudah tidak ada yang mengganggu Dan seperti biasa Sebelum kita mulai pertandingannya Gue akan perkenalkan Seperti yang kalian tau Tim ENV sendiri juga ya teman-teman Itu adalah X-Team Alter Ego Seperti yang kalian tau Mereka sangat kuat banget Untuk di-donton Yang dimana Waktu sebelumnya Gue pernah reaction Dia lawan tim Royal juga Di-donton JP-nya bener-bener Menguasai ya Karena mereka memiliki Ripple-ripple yang luar biasa Kayak cueng Terus ada GLM juga disini ya Sudah kan liat Tapi kayaknya ini Mereka ngerasnya ke JK guys ya Wih JK-nya bener-bener di-loss Gaming-nya gila Wah gila Baru ini sih Aku liat JP bener-bener Dilepas guys Jadi dia Memang ngasih Hampir Tiga lawan dua Baru kali ini sih Aku liat JK dilepas Tapi bisa Ini ya Satu lawan satu Itu kita liat Kita liat Kita liat Satu lawan satu Cueng Dimana kita tau Cueng IM revoltnya Sangat luar biasa Ya guys ya Ya itu dia Cuman Ini aja Ngetrick aja ya Nge-fake aja dia Supaya dikira Ke A Ngasih asetnya Di A gitu guys Man gue bilang Luar biasa sekali Cara retake-nya Dari tim comeback ya Yang dimana JK-nya dilepas Terus mereka Nge-cut Bener-bener dari Mid Rumah JK Sama dari JP Yang gue heran Kok gak ada Yang ngeras Dari JP ya Mereka memang Main all in Di JK Atau JP-nya udah mati Lagi gue gak sempet Lihat ya Lihat Harusnya dapet sih ini Harusnya dapet ya Harusnya dapet nih Wah Kita liat Satu lawan satu nih Triple melawan Triple nih guys Teruskan niatnya Melakukan planting Jara side 3 Satu Tidak keluar Peluru Wah Itu orang Marlev Gila Marlev Akhirnya juga Mengerikan ya Gila loh Gila Gila Oke ini Mulai Spam-spam Gara JP-nya Kita liat Tapi yang masuk Cuman satu orang Baik Kumalainya Dapat satu Satu poin Tidak 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 Tarik Menurut lagi Ke arah Jang Tentunya Ini bakal Sedikit Wah Dari dua orang Pemain Bahkan Tersisa Dari Tidak 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 Langsung Itu Itu Cue Itu Cue Tidak 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 Wah Gila Marlev Dia Emang Udah Sekarat Oke Emang Udah Sekarat Marlev Nya Tapi AIM Emang Tung Elm Nya Lepas Gaja Tidak 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 Tapi Masih bisa Nih Satu Orang Hit Parah Tidak 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 Lagi Pekerjaan Untuk Seorang Cue Yep Bergerak Lakukan Rotasi Rami Rotasi Untuk Mendapatkan Hasil Pasti Satu V2 Beloved Dan Juga Marlev Melakukan Tribun Kita Lihat Guys Juga 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 Seorang Beloved Tidak Mereka Harus Berbarengan Tidak Terjauh Juga Biar Supaya Kalau Ngeback Lebih Cepat Satu Lawan Dua Guys Tapi Bagus Banget Ya Dari Tim Comeback Juga Dia Memperkuat Satu Sisi Jadi Dia Fokus Ke Arah B Dimana Dari Beloved Sendiri Ketahuan Gila Gila Ketahuan Ketahuan Step Ini Bentar Ini kan Gak Ketahuan Oh Ini Ini Yang Harus Diperbaiki Sama Developer Sama Tim Point Blank Karena Gak Masuk Akal Ketika Buka Bomb Buka Bomb Bisa 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 Tahu Kalau Lawannya Mau Ngeplan Ke A Nah Ini Langsung Soalnya Buka Bomb Gitu Ya kan Harusnya Harusnya Si Enggak Ya Bag Minor Yang Seperti Ini Kalau Buat Turnamen Itu Sangat Wah Gila Maklif Gila Gila Maklif Gitu Ini Semoga Bag Bunyi Bomb Minor Minor Kayak Gini Kan Udah Lama Sebenernya Ya Tapi Sangat Sangat Ini Sangat Sangat Berpengaruh Di Dunia Turnamen Kayak Gini Bisa Merugikan Salah Satu Tim Tidak Tidak Eksploitasi Dari Tim Comeback Karena Kesalahannya Dari Gamenya Maksudnya Kenapa Harus Ada Suara Seperti Itu Tapi Gatau Emang Dibikin Suara Seperti Itu Atau Enggak Tapi Kalau Secara Logika Gak Masuk Akal Lawan Di B Dia Mau Ngeplan Di Akan Bunyi Biasanya Di Asset Kita Ya Cekrek Gitu Kayak Bunyi Bom Dibuka Gitu Jadi Gak Bisa Fake Strategi Gitu 20 Udah Mati Satu Orang Dari Tim Yanvi Gue Masih Bingung Kenapa Mereka Gak Fokus DJP Cuenya Padahal Mereka Kuat Banget Untuk DJP Bersahabatan Tapi Bisa Bersahabatan Kembali Masih Bersahabat Tempo Permainan Agak Sedikit Lambat Dari Tadi Dada Mereka Bermain Cukup Limit Dari Tim Mau Coba Culik Culik Kita Lihat Menculik Atau Tidak Ikut Dalam Tempo Permainan Dari Tim Comeback Yang Kita Tau Comeback Ini Kan Barbar Ya Menju Maju Tim GFS Tadi Permain Tapi Kali Cowok Yang Dapat Satu Kita Lihat Nice Banget Malen Dapat Satu Marlef Lagi Lagi Ngecun Parah Airnya Juga Sakit Gila Sih Gue Bilang Tiga Nol Lihat Asurinya Ngeras Benar Benar Ngeras Asurinya Guys Kita Lihat Oke Disini JP Nya Dipus Jk Nya Dipus Mid Nya Kosong Oh Nggak Nggak Udah Balik Nih Nggak Jadi Kosong Mid Oke 583 583 Kita Lihat Oke 2 Lewan 3 Udah Di Plan Yups Nya Diluar JK Marlev Nya Gila Banget Sih Gu Bilang Sebelumnya Coba Untuk Memainkan Panggung Di AKP Wah Dia I'm Ripple Nya Sakit I'm Dual Nya Sakit Juga Marlev 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 Gila Ngekill 10 Tanpa Mati Guys Ngekill 10 Tanpa Mati Eden 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 Gila Benar Sekali Gila Si Gu Bilang Eden Benar 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 real Langsung Di push Baya Coba Bayangkan emang kov Marlev Marlev Yang Memang Dari Tahun Lalu Gua Bilang Performanya Stabil Guys Ya Marlev Gak mati Elise L Goti Fir Mati 0 Ya Gila gue bilang Diborong semua MVP Assist King Multi Kill terbanyak Luar biasa sekali Dan yang gue bertanya-tanya itu Kayak dari tim ENV itu kayak Gak lepas gitu mainnya Mereka itu kayak culik-culik dulu Gak kayak yang Barber Untuk Barber di B nya Kayak awal round tadi kan hampir membuahkan hasil Meskipun akhirnya ada sedikit Bukan blunder kayak Ya memang kurang hoki lah Ibarat kata kayak gitu ya Padahal itu udah bagus banget Yang dilakukan oleh tim ENV Kayak kagetan-kagetan gitu Terus skema JP nya juga Belum melihat gitu ya Atau entah memang JP nya Dari tim comeback yang sangat kuat Sehingga tidak bisa tertembus ya Sampai di kafe nya ya Tapi disini benar-benar luar biasa banget Dan disini 5-0 untuk tim comeback Cari 1 doang Di TRO mereka udah menang guys Oke kita langsung aja ke changset nya ya temen-temen ya Oke kita udah di changset nya Ini kalau comeback udah dapet 1 Udah pasti menang gitu Kita lihat Nah ini kayak tim comeback ini Mereka langsung kayak Ya memang secara mental mereka udah Lepas banget ya Udah maju Udah maju sampe sini guys Udah Wah Kita lihat Kita lihat Tidak melakukan height positioning Tidak terlihat keberadaan MLN Masih sabar Bin sabar Dua-dua Dua pemain ini Wewin dan juga Wewin dan juga Malen Terlihat juga ada pergerakan Yang dilakukan oleh Wewin dan Bakar Wah Gila Malen Mantep banget ya kan Mantep banget Malen Menarik Menarik mundur pergerakan Menarik mundur pergerakan Karena memang ada sedikit Teriskan Terkena hit yang cukup deras Empat pemain tersisa bagi tim comeback Tapi kali ini Coba melakukan Penguasaan area Controlling area Di arah Wah ngelek guys Astag Situasinya Dimana Yub Sudah terlihat keberadaan Di arah aset Dan bahkan Gila pede banget loh T77 Melawan Ripple Di RB Pede banget Saya gue bilang sih Benar-benar Gak nyangka banget Ada orang yang jaga Di tong sampah Lorong JP Kadang-kadang di kulkas Kadang-kadang di situ Itu benar-benar Nge-repotin banget Kalau harus Nyari-nyari orang gitu Ditek-ditek orang tuh PR Terlihat Atau Ya gimana Kita gak tau ya Kau tau gue jadi Ini dong Ini dong Pertama-tama Petalpas Penyihir Gue penyihir juga Jadi ntar kan Kita kembali lagi Ke dalam Dimana C5 Pertama Wah Maka Skema C5 Coba Bayangkan Ini kita lihat 5 Tiga lawan Tiga lawan 5 guys ya Tiga lawan 5 Tiga lawan 4 Tiga lawan 3 Kita lihat secara Weapon Ini punya Revolve 1 Dualnya Dualnya 2 T77 nya 2 Sama Revolve 1 Imbang ini ya Secara Weapon Kita lihat Bagus banget Satu defuse Udah dapet Satu guys ya Tim comeback Ya temen-temen Mendapatkan Poin kemenangan Dari tim comeback Gue bilang sih Ini tadi Udah menang 5-3 Dan berhasil Untuk Di Culik-culik Yang dimana Tadi orang A dan Midnya Itu benar-benar Kayak Seimbang banget Untuk ngekat-ngekatnya Gitu Bikin Bikin Bingung Dari tim INV Sendiri ya Gue masih Gak nyangka banget Sama tadi Permainan dari Marleaf ya Benar-benar Gak mati Mereka mau Diajak main Cepet Ayo Mau diajak Main Lambat Ayo Dari tim Comeback Sendiri Memang Secara Tim Mereka Udah Cukup Kompak Ya Cuman Mungkin Ada Beberapa Blunder Ketika Mereka Lawan-lawan Tim Tim Yang Mungkin Dianggap Remeng Malah Yang membuat Mereka Terjatuh Gitu Guys Jadi Thank you Banget Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Love You Full Terima Kasih Banget Yang Udah Nonton Dan Seperti Biasa Kalau Kalian Mau Comeback Main PB lagi Gue Jual Lancar Nomornya Langsung Ada Di Deskripsi Nomornya Ada Di Layar Kalian Juga Dan Kalau Kalian Mau GB Cari Kalian Langsung Jadi Jasa GBP Atau Kalian Bisa Kontakt Nomornya Ada Di Selamat Pc